Terima kasih. Guru Taolong dan dua lainnya juga bergabung. Kemudian, pembangkit tenaga listrik yang menakutkan itu menyerang lagi. Energi kekerasan meledak ke depan dengan keras. Bahkan pangeran ketiga tidak tinggal diam dan menyerang juga. Ledakan, 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 energi yang mengejutkan meledak, dan kekosongan itu langsung terkoyak. Namun, pintu batu di depan mereka tidak bergeming sama sekali. Tampaknya ia mampu menahan serangan semua orang. Sial, buka. Semua orang meraung lagi dan meningkatkan kekuatan mereka. Tanda di pintu batu juga mulai bergetar. Jelas sekali bahwa ia tidak dapat menahan kekuatannya lagi. Pintu batu itu juga bergemuruh seolah akan terbuka kapan saja. Namun, pada akhirnya tidak dibuka. Sepertinya mereka masih kekurangan sedikit. Sial. Tidak, mereka masih kekurangan sedikit. Semua orang menarik tangannya dengan ekspresi jelek. Mereka telah menggunakan kekuatan mengerikan mereka. Mereka belum membukanya. Mungkinkah mereka harus menggunakan kartu as mereka untuk membuka pintu batu? Namun, jika mereka menggunakan kartu truf mereka sekarang, bukankah mereka akan mengekspos diri mereka sendiri? Oleh karena itu, mereka sejenak berada dalam dilema. Namun, pada saat itu, sebuah cibiran datang dari belakang. Jadi bagaimana jika aku bergabung? Siapa ini? Mendengar itu, bulu kuduk mereka berdiri, dan hati mereka menjadi dingin. Ada seseorang. Seseorang memang bersembunyi di dekat sini. Sebelumnya, mereka bahkan curiga bahwa Lin Suan dan yang lainnya lah yang diam-diam mencuri harta karun itu. Namun, sepertinya hal itu tidak terjadi. Kemungkinan besar pembangkit tenaga listrik misterius itu bersembunyi di kegelapan. Sekarang pintunya tidak dapat dibuka, pembangkit tenaga listrik misterius tidak dapat lagi menahan diri dan akhirnya akan muncul. Pangeran ketiga sangat terkejut, sementara Lin Suan dan Guru Tao Long bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi di sini. Di Aula Kekaisaran Agung. Para tetua keluarga Kekaisaran juga berseru. Apa? Ada orang lain? Siapa ini? Mereka di sini juga? Apakah itu pembangkit tenaga listrik yang diundang dari luar, atau makhluk dari Darkenian? Memikirkan kemungkinan terakhir, orang-orang ini menghirup udara dingin, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka melihat sosok emas keluar dari layar cahaya. Sementara mereka tercengang, Pangeran ketiga dan Lin Suan juga tercengang. Karena mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya mengenal orang misterius ini. Raja Singa Emas, itu sebenarnya kamu. Pangeran ketiga berteriak kaget. Lalu, matanya menjadi sangat serius. Raja Singa Emas adalah bawahan Pangeran pertama. Sekarang dia ada di sini, apakah itu berarti Pangeran pertama juga ada di sini? Para yang maha kuasa di belakangnya juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Bahkan Lin Suan dan dua lainnya tampak serius. Karena Raja Singa Emas memang merupakan lawan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, latar belakang pihak lain sangat misterius. Dia adalah seorang jenius perlombaan perang. Lebih penting lagi, mereka tidak tahu apakah orang ini datang sendirian atau bersama bawahan Pangeran pertama. Namun, setelah melihat sekeliling, mereka menghela nafas lega. Itu karena mereka menemukan bahwa selain Raja Singa Emas, tidak ada orang lain yang muncul. Ini berarti bukan Pangeran pertama yang membawa orang untuk membunuh mereka. Sebaliknya, Raja Singa Emaslah yang datang sendiri. Tapi ketika mereka memikirkan hal ini, kulit kepala mereka masih mati rasa. Ia justru berani memasuki Dark Canyon sendirian dan bahkan berhasil datang ke sini. Bukankah Raja Singa Emas ini terlalu menakutkan? Menghadapi tatapan semua orang, Raja Singa Emas tidak peduli sama sekali. Sosoknya yang tinggi memancarkan sinar seperti matahari, menerangi kegelapan di sekitarnya. Dia seperti dewa perang, membawa rasa penindasan yang kuat. Mari bekerja sama untuk mendobrak pintu batu ini. Raja Singa Emas berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya dia tidak berdiskusi dengan semua orang, tapi dia memberi perintah. Mendengar ini, semua orang merasa tidak senang. Yang mana di antara mereka yang bukan karakter tiada taranya. Bagaimana mereka bisa dipesan oleh seorang pemuda? Yang maha kuasa di bawah pangeran ketiga juga tidak senang. Mata Lin Suan berkedip saat dia menatap Raja Singa Emas. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan pihak lain juga seorang jenius yang tiada taranya. Apalagi keduanya punya rekor sempurna di babak pertama. Ia merasa sedikit menyesal karena mereka tidak bertarung di ronde pertama. Melihat pihak lain, Lin Suan merasakan darah di tubuhnya mendidih. Tentu saja, Raja Singa Emas juga merasakan tatapan Lin Suan. Dia menoleh, dan sinar kemasan muncul dari matanya. Itu seperti pedang tajam berwarna emas, membelah kehampaan. Berdengung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tatapan mereka berbenturan di udara, menciptakan ledakan hebat. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kemudian, sebuah lubang hitam muncul di antara keduanya, menunjukkan tanda-tanda membesar. Melihat pemandangan ini, yang maha kuasa tersentak, dan keterkejutan muncul di mata mereka. Kedua anak muda ini, jangan melihat usia mereka yang masih muda, kekuatan mereka sungguh terlalu kuat. Pada saat ini, energi yang dipancarkan oleh mereka berdua membuat mereka merinding. Di aula Kekaisaran Agung, para tetua sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Ini adalah dua jenius muda terbaik. Jika mereka bertarung, adegan seperti apa yang akan terjadi? Mereka bahkan sangat menantikannya. Huff! Melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Di sisi lain, Permaisuri mendengus, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Raja Singa Emas diundang secara pribadi olehnya. Dia adalah seorang jenius dalam perlombaan perang, dan dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan untuk berperang. Dia sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat linsuan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Singa Emas. Dark Canyon, di depan pintu batu. Aura dari mereka berdua semakin kuat dan kuat, dan sepertinya tabrakan yang lebih hebat akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, Pangeran ketiga menonjol. Dia menghela nafas, lalu berkata dengan suara yang dalam, Kalian berdua, tolong berhenti. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Mari kita bekerja sama dan mendobrak pintu batunya dulu. Sejujurnya ia juga berharap keduanya bisa bertarung sekarang, karena mereka bukan anak buahnya. Akan lebih baik jika keduanya terluka. Tapi sekarang, dia harus fokus pada gambaran besarnya. Dia sangat ingin tahu harta karun apa yang tersembunyi di balik pintu batu itu. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Pangeran ketiga memutuskan untuk bekerja sama membuka pintu batu terlebih dahulu. Huff! Raja Singa Emas mendengus dan mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, aura Lin Suan juga surut seperti air pasang, dan kembali tenang. Saat berikutnya, semua orang mulai bergerak. Ledakan, ledakan. Pintu batu itu bergetar. Kali ini, getarannya semakin hebat. Kemudian, retakan muncul di pintu batu, dan kedua pintu terbuka sepenuhnya. Itu terbuka. Akhirnya dibuka. Pangeran ketiga, Lin Suan, dan para yang maha kuasa di sekitarnya semuanya bersemangat. 2.132 Bahkan para tetua di Aula Kekaisaran Agung pun bersemangat, apalagi mereka. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk masuk. Mereka telah mengunjungi reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dan tahu bahwa di dalamnya sangat berbahaya. Oleh karena itu, pertama-tama mereka mengenakan baju besi mereka dan bahkan mengelilingi diri mereka dengan wilayah raja mereka. Setelah semua pertahanan dipasang, mereka masuk. Ini adalah Dark Canyon, seratus kali lebih berbahaya daripada dunia luar. Mereka harus berhati-hati. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Namun, ketika mereka masuk, mereka sedikit terkejut. Karena dalam perjalanannya mereka tidak menerima serangan sama sekali, juga tidak menemui formasi apapun. Hal ini membuat mereka linglung. Kita harus tahu bahwa di reruntuhan lain, akan ada formasi atau serangan yang menakutkan setelah mengambil dua langkah. Namun, sekarang keadaannya tenang dan damai. Keheningan ini membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Harus dikatakan bahwa di dalamnya sangat ajaib karena mereka menyadari bahwa itu adalah dunianya sendiri. Memang benar, saat mereka berjalan, mereka merasakan pemandangan di bawah kaki mereka telah berubah. Itu bukan lagi sebuah gua, tapi sebuah pulau yang melayang di langit. Lingkungan sekitar tidak lagi gelap, melainkan awan putih dan kabut abadi. Di depan mereka, istana dan pavilion memancarkan cahaya cemerlang. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka telah tiba di surga. Ini, pangeran ketiga dan yang lainnya tercengang. Lin Suan juga sangat terkejut. Para tetua keluarga kerajaan menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Mereka tidak menyangka akan ada reruntuhan ajaib di Dark Canyon. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf manakah yang telah meninggalkannya. Kami kaya, kami kaya. Hahaha. Sosok-sosok perkasa itu bersorak kegirangan. Dari kelihatannya, belum ada seorang pun yang pernah kesini sebelumnya. Terlebih lagi, itu jelas merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pasti ada harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti kaya. Master Tao Long dan Raja Neterworth juga menarik napas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Di sampingnya, Raja Singemas memperlihatkan senyuman. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat sekeliling. Dia sudah memanggil Little White. Begitu dia menemukan harta karun, dia akan segera mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, sosok perkasa di bawah pangeran ketiga tidak bisa menunggu dan dengan cepat bergegas maju. Ledakan. 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 Pada saat ini, lingkungan sekitar berubah. Di langit, awan bergemuruh dan membentuk awan petir. Kemudian, mereka runtuh dengan cepat. Petir yang menakutkan itu seperti ular liar, langsung menyelimuti sosok perkasa itu. Brengsek. Enyah. Makhluk kuat meraung ke arah langit dan menyemburkan api untuk menahan petir di atas. Beberapa sosok perkasa melambaikan telapak tangan mereka yang seperti gunung di depan mereka. Suara tabrakan hebat terdengar. Kemudian, beberapa makhluk kuat mundur dengan ekspresi muram. Karena kekuatan petirnya sungguh terlalu menakutkan. Khususnya, awan petir di atas terus membombardir langit seolah-olah itu adalah kesengsaraan surgawi. Hal ini membuat pangeran ketiga, Daoislong, dan yang lainnya terkesiap. Energi macam apa ini? Mungkinkah ini benar-benar sebuah kesengsaraan surgawi? Sepertinya mereka masih perlu bekerja sama. Ekspresi pangeran ketiga sangat serius. Namun, Raja Singa Emas hanya mencibir. Tidak dibutuhkan. Karena kita sudah ada di sini, ayo andalkan kemampuan kita sendiri. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Mengikuti tindakannya, awan petir yang mengerikan juga mengembun di atasnya dan menyelimuti Raja Singa Emas. Kemudian, langit yang dipenuhi guntur dan kilat turun. Weng! Pada saat ini, Raja Singa Emas juga mulai bergerak. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah seperti matahari. Ledakan! Dengan sebuah pukulan, tinju emas itu merobek dunia dan mendarat di petir di langit. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul. Apa? Sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Raja Singa Emas ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar menghancurkan petir yang menakutkan dengan satu pukulan. Kita harus tahu bahwa bahkan makhluk elit yang kuat pun akan kesulitan menahan petir ini. Namun, Raja Singa Emas menghancurkannya dengan mengangkat tangannya. Bukankah ini berarti kekuatannya telah melampaui kekuatan makhluk elit yang kuat? Ya Tuhan, level berapa yang telah dia capai? Apakah ini kekuatan suku perang? Ini terlalu mengerikan. Belum lagi Pangeran Ketiga dan yang lainnya, bahkan para tetua di Aula Kekaisaran Besar pun sangat terkejut. Suku perang sangat misterius. Mereka sudah mengasingkan diri sepuluh ribu tahun yang lalu. Siapa sangka mereka akan keluar lagi? Namun, kekuatan Raja Singa Emas membuat mereka sangat terkejut. Langit penuh guntur dan kilat turun dan menyelimuti Raja Singa Emas. Namun, tubuh Raja Singa Emas memancarkan sinar kemasan. Bayangan seekor singa berputar di sekelilingnya, menahan sambaran petir yang menakutkan. Kemudian, dia maju selangkah dan berjalan ke depan. Berengsek. Ayo lakukan juga. Ketika Pangeran Ketiga melihat pemandangan ini, dia juga meraum marah. Makhluk kuat di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan bekerja sama untuk melawan petir di langit. Lin Suan juga mulai bergerak. Di tubuh Lin Suan, domain pedang naga muncul dan menyelimuti dirinya. Di sisi lain, Daoizlong dan Neterward King juga menggunakan domain Raja mereka dan berjalan maju. Di langit, petir yang dahsyat turun dan langsung menembus kehampaan. Petir yang mengerikan itu menyebabkan kulit kepala makhluk kuat ini mati rasa. Mereka bahkan curiga jika tidak bisa bertahan dan tersambar petir, apakah mereka akan langsung tertembus. Namun untungnya, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Mereka akhirnya berhasil menghindari kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu. Wajah semua orang pucat. Ketika mereka berbalik, mereka menyadari bahwa mereka baru berjalan sekitar 100 meter. Di tanah 100 meter itu, ada garis-garis biru yang tampak seperti petir. Mungkinkah karena jalur inilah kesengsaraan surgawi itu terbentuk? Orang-orang ini sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan kuno, itu memang sangat misterius. Hal ini membuat mereka semakin berhati-hati. Namun untungnya, setelah berjalan lebih dari 100 meter, ada sebuah istana di depan mereka. Itu adalah pavilion enam lantai. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, tapi tidak ada debu di atasnya. Sebaliknya, itu dipenuhi cahaya. Ledakan. Raja Singa Emas memimpin. Dia membuka pintu dan masuk. Orang-orang di belakang juga melihat situasi di dalam dan berseru kaget. Obat roh tingkat tertinggi. Pedang harta karun yang tiada taranya. Kuali itu masih mengeluarkan asap. Mungkinkah ada pil abadi di sana? Semua orang sangat terkejut karena mereka menyadari bahwa di tengah aula di lantai pertama ada sebuah kuali besar. Tingginya lebih dari 3 meter, dan ada ukiran pola indah di atasnya yang terlihat jelas dan hidup. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada gumpalan asap putih yang keluar dari lubang tersebut. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka semua pernah melihat alkimia sebelumnya. Persis sama dengan pemandangan di depan mereka. Mungkinkah seseorang masih memurnikan pil di sana? Memikirkan hal ini, mereka sangat waspada. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Tapi apa yang terjadi dengan asap putih itu? Mungkinkah pemilik pil yang dimurnikan ini merusak? Memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun juga, reruntuhan ini pasti sudah ada selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Tapi pilnya masih disempurnakan. Astaga, mereka tidak berani membayangkannya. 2133 Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua kerajaan terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan Kaisar dan Permaisuri pun terkejut. Sejujurnya mereka juga sangat bingung. Eksistensi macam apa ini? Huh. Namun, pada saat ini, Raja Singa Emas mendengus dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangan emas besar dan meraihnya di depannya. Kehampaan bergetar, dan energi spiritual berkumpul di langit. Telapak tangan emas besar menutupi langit dan menutupi tungku alkimia. Melihat pemandangan ini, Pangeran Ketiga dan yang lainnya berseru. Berengsek. Letakkan tungku alkimia. Mereka terlalu kaget. Tungku alkimia ini adalah harta karun tertinggi. Kemungkinan besar ada pil kelas atas di dalamnya. Siapa yang tahu efek ajaib apa yang akan ditimbulkannya? Namun, hal itu jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa membiarkan Raja Singa Emas berhasil? Meskipun Raja Singa Emas sangat kuat, dia hanya satu orang. Oleh karena itu, Pangeran Ketiga memberi perintah untuk menyerang. Segera, ketiga yang maha kuasa menyerang bersama untuk merebut tungku alkimia berwarna merah menyala. Anda berani menyerang saya. Anda sedang mendekati kematian. Raja Singa Emas juga sangat marah. Dia mendengus dingin, dan cahaya tajam bersinar di matanya. Kemudian, aura yang kuat dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan di langit bertabrakan di udara, membentuk fluktuasi energi yang mengerikan. Di sisi lain, Dao Slong dan penguasa dunia bawah juga terlihat serius. Mereka juga sangat tertarik dengan tungku alkimia berwarna merah menyala. Kemudian, penguasa dunia bawah bertanya, Nak, kenapa kita tidak menyerang bersama? Mata Lin Suan juga berkedip. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan penguasa dunia bawah untuk memberitahunya. Saat pertama kali masuk, dia sudah memperhatikan tungku alkimia di depannya. Saat dia melihat asap putih keluar dari tungku alkimia, dia semakin terkejut. Dia berbeda dari orang-orang ini. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga seorang alkemis. Secara alami, dia tahu apa artinya keluarnya asap putih dari tungku alkimia. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan transmisi suara ke monyet putih kecil itu untuk menyerang. Monyet putih kecil itu menggunakan tracer bowl untuk mencoba mengambil pil di dalam tungku alkimia. Namun, hal itu gagal. Hasil ini mengejutkan Lin Suan. Bagaimana bisa gagal? Mungkinkah ada susunan kuat di sekitar tungku alkimia? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Jika memang ada batasan, dia seharusnya bisa merasakannya. Namun, dia tidak merasakan aura berbahaya apapun. Monyet putih kecil itu juga mencoba lagi, tapi tetap tidak bisa mengeluarkan apapun. Tidak yakin apa yang harus dilakukan. Monyet seputih salju mulai mengirimkan suaranya ke Lin Suan, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan ini palsu? Woo-woo. Mendengar Lin Suan mengerti, monyet putih kecil itu mengangguk di black earth. Palsu. Hal ini membuat Lin Suan semakin bingung. Saat berikutnya, jejak cahaya kemasan muncul di matanya. Mata semua orang tertuju pada kuali, jadi dia diam-diam mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi miliknya. Segera, dia tercengang. Ini karena dia menemukan bahwa di bawah tatapan mata ilahi rahasia surgawi, tidak ada apapun di depannya. Itu tidak ada, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada tungku pil di depannya, hanya ruang kosong. Ini sangat mengejutkan Lin Suan. Ilusi. Ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikirannya. Namun segera setelah itu, dia menjadi bingung. Ilusi ini terlalu realistis. Bahkan pembangkit tenaga listrik elit ini, termasuk Raja Singa Emas, semuanya tertipu. Faktanya, dia pun telah tertipu olehnya. Seseorang harus tahu bahwa jiwanya sangat kuat, dan dia juga sangat mahir dalam ilusi. Namun dia tidak menyangka akan tertipu. Jika bukan karena mata dewa rahasia surgawinya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Sekarang, Pangeran ketiga, Raja Singa Emas, dan yang lainnya tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya ilusi ini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah ilusi, Lin Suan dengan cepat menarik mata dewa rahasia surgawinya. Pada saat ini, dia mendengar pertanyaan penguasa dunia bawah. Lalu, Lin Suan menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi tidak tertarik. Lalu, dia mulai melihat ke arah lain. Ini karena tidak hanya kuali, tapi juga benda lain di sekitarnya. Melihat Lin Suan telah menyerah, penguasa dunia bawah tercengang. Tapi kemudian, dia menghela nafas. Dia dan Daoizlong tidak bergerak karena mereka tidak percaya diri. Terlebih lagi, Raja Singa Emas sudah mulai bertarung dengan Pangeran ketiga. Mereka bisa menyaksikan pertempuran itu. Siapa tahu, mereka bahkan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi, mereka berdua menunggu di samping. Di depan mereka, pertempuran besar telah terjadi. Raja Singa Emas berdiri di sana seperti dewa perang. Dia melambaikan telapak tangan emasnya yang besar dan menamparnya ke segala arah. Telapak tangan itu seperti tangan dewa iblis, memancarkan ribuan sinar cahaya. Saat dia melambaikannya dengan lembut, seluruh ruangan bergetar. Adapun tiga elit yang maha kuasa lainnya, mereka sangat terkejut. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Tapi sekarang, mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Raja Singa Emas. Sungguh sulit dipercaya. Ekspresi Pangeran ketiga juga serius. Dia menyadari bahwa Raja Singa Emas terlalu menakutkan. Mungkinkah orang-orang dari suku perang begitu menakutkan? Mereka bisa melawan tiga kelompok elit sendirian. Enyahlah. Saat ini, Raja Singa Emas berteriak. Suaranya seperti guntur, mengguncang kehampaan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Ruangan itu bergetar. Tinju emas itu meluncur keluar seperti dewa, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Cahaya menerangi langit dan bumi. Energi menakutkan itu langsung mendorong ketiga pembangkit tenaga elit itu mundur. Apa, terlalu menakutkan? Pada saat ini, para tetua keluarga kerajaan yang menyaksikan pertempuran itu berseru. Karena Raja Singa Emas terlalu menakutkan. Setelah ketiga ahli perkasa itu dipaksa mundur, Raja Singa Emas mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti tungku pil merah di depannya. Ini adalah milikku. Senyuman puas muncul di wajah Raja Singa Emas. Melihat pemandangan ini, ekspresi pangeran ketiga dan yang lainnya berubah. Di sisi lain, Daoizlong dan Neterward King juga mengerutkan kening. Rencana mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut telah gagal. Karena mereka juga tidak menyangka Raja Singa Emas begitu kuat. Namun di saat berikutnya, semua orang tercengang. Di pihak pangeran ketiga, Daoizlong dan para tetua keluarga kerajaan semuanya tercengang. Seolah-olah mereka melihat hantu. Pikiran mereka kosong. Bahkan Raja Singa Emas pun tercengang. Senyuman di wajahnya menghilang. Itu digantikan oleh ekspresi suram dan niat membunuh yang kental di matanya. Ini karena tungku pil merah yang diambil telah menghilang dalam sekejap. Tungku batu yang sangat indah, berwarna merah dan tembus cahaya itu berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang bersama angin. Itu menghilang. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Tatapan Raja Singa Emas bagaikan pedang tajam, menembus kehampaan. Dengan suara gemuruh, langit di sekitarnya runtuh. Siapa ini? Hantu alam dewa kekosongan, keluar dari sini. Ada niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Seluruh tungku pil telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Beberapa penggarap agung bahkan meraung dengan ganas. 2134 Berengsek. Pil abadi. Pil abadiku. Siapa yang meminum pil abadi saya? Mereka memang sangat marah. Bagaimanapun, itu adalah pil abadi yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Jika mereka memakannya, mereka mungkin bisa menerobos dan menjadi ahli tertinggi. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Ini adalah peluang besar. Siapapun yang memperolehnya akan mampu menentang langit dan mengubah nasib mereka. Namun, peluang sebesar itu justru menghilang tepat di depan mata mereka. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Belum lagi mereka, bahkan para tetua keluarga kerajaan pun tercengang. Mereka berseru. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mendapatkannya? Itu hilang begitu saja. Ini terlalu aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Tahukah kamu? Semua orang berdiskusi. Namun, pada akhirnya, mereka juga tidak mengerti. Oleh karena itu, sejenak, banyak tetua keluarga kerajaan yang menantikannya. Yang duduk di atas tentu saja adalah Kaisar dan Permaisuri. Mereka tidak mengerti, tapi Kaisar seharusnya bisa mengerti. Mungkinkah itu hanya ilusi? Seorang penatua bertanya. Yang lain juga mengangguk. Itu sangat mungkin. Ya, itu benar-benar ilusi. Namun, ilusi ini terlalu cemerlang. Itu bahkan menipu mereka semua. Raja Singa Emas itu, sebagai seorang jenius dalam perlombaan perang, juga tertipu. Ilusi macam apa ini? Namun, pada saat ini, mata Kaisar berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam. Itu bukanlah ilusi, tapi gambaran sisa. Apa? Gambar sisa? Mendengar ini, para tetua tercengang. Ini benar-benar berbeda dari ilusi. Ilusi adalah sejenis serangan mental. Itu digunakan untuk menipu jiwa seseorang dan membuat mereka berpikir bahwa itu nyata. Namun, gambar lainnya berbeda. Itu bukanlah ilusi. Itu nyata. Hanya saja, itu telah dilestarikan dalam beberapa cara. Itu setara dengan merekam sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Mungkinkah tungku pil sebelumnya itu nyata? Seorang ahli tertinggi sedang memurnikan pil. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Itu adalah tempat pemurnian pil ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Itu dibiarkan kosong. Metode menantang surga macam apa yang bisa melakukan ini? Meskipun orang-orang ini juga sangat kuat, dan beberapa dari mereka bahkan adalah maha kuasa yang tiada taranya, mereka tetap tidak dapat melakukan ini. Mereka bisa membelah gunung dan lautan. Namun, untuk mempertahankan pemandangan kehidupan mereka sebelumnya selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, mereka tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Mungkin, bahkan raja yang tak terkalahkan pun mungkin tidak mampu melakukannya. Mungkinkah ini ditinggalkan oleh orang suci? Memikirkan kemungkinan ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang kudus adalah peninggalan suci. Hal ini tidak umum terjadi di benua tengah. Siapa sangka bahwa ngarai gelap ternyata berisi sisa-sisa seorang suci? Para tetua ini sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka tidak sabar untuk segera masuk ke ngarai gelap dan melihat langsung reruntuhan orang suci. Meskipun raja singa emas dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang ada di dalam sisa-sisa kuno, benda itu ditinggalkan oleh seorang sage. Namun, mereka menduga itu hanyalah ilusi, jadi wajah mereka muram. Awalnya, mereka disini untuk berburu harta karun, tetapi mereka tidak menyangka akan tertipu saat mereka masuk. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, di saat berikutnya, mereka dengan marah mencari kemana-mana. Karena daftar tungkupil itu tidak asli, maka item lainnya pasti asli. Weng! Saat ini, mereka terkejut. Itu karena ada riak yang sangat kuat di depan mereka. Kemudian, mereka semua menoleh. Lin Suan berdiri di depan rak. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan pedang biru panjang. Weng! Cahaya bilahnya seperti bintang, memancarkan cahaya biru. Kemudian, ia berayun dengan lembut dan merobek kekosongan. Harta karun tingkat tertinggi di bumi. Melihat pemandangan ini, semua orang melebarkan mata dan menatap pedang biru panjang dengan mata merah. Mereka tidak menyangka akan ada harta karun di sini. Guru Taolong dan penguasa dunia bawah juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan pergi begitu cepat dan mencari hal lain. Mungkinkah dia sudah tahu bahwa pil abadi di depannya itu palsu? Memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Sekarang mereka melihat Lin Suan mengeluarkan harta karun tingkat bumi tingkat tertinggi, mereka bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, di sisi pangeran ketiga, seorang lelaki tua berbaju biru meraung dengan marah, nak, serahkan pedang harta karun itu. Orang tua ini adalah sosok elit perkasa dan pendekar pedang. Sekarang setelah dia melihat pedang harta karun kelas tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan cahaya pedang menebas ke depan seperti kilat. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Dia melambaikan pedang harta karun kelas tertinggi di tangannya dan menembakkan cahaya pedang yang lebih menakutkan yang merobek kehampaan. Itu menghancurkan serangan lawan. Jika tidak, cahaya pedang berubah menjadi naga yang mengejutkan dan menebas dengan ganas. Ledakan! Ledakan! Orang tua itu menjerit dan terlempar. Tanda pedang yang menakutkan muncul di tubuhnya. Darah berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan mereka sangat terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka serakah dan ingin merebut pedang harta karun kelas tertinggi, pemandangan ini benar-benar mengejutkan mereka. Mampu mengirim sosok elit perkasa terbang dengan satu serangan pedang benar-benar menakutkan. Sial, anak ini sudah sangat kuat. Sekarang dia memiliki pedang harta karun tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya akan meningkat satu level. Wajah pangeran ketiga juga muram. Saat berikutnya, dia berkata, abaikan dia dan segera cari tempat lain. Pasti ada lebih dari satu harta karun di sini. Mendengar itu, sosok perkasa lainnya bergerak satu demi satu. Mereka tidak lagi berani memiliki ide tentang pedang harta karun Lin Suan. Untuk sementara waktu, sosok perkasa lainnya bergerak ke segala arah dan mencari secara menyeluruh. Harta karun kelas tertinggi lainnya. Surga, itu adalah teknik budidaya tingkat atas. Semua orang melihat sekeliling dan berteriak kaget. Mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Kami kaya. Kami pasti kaya kali ini. Aku tidak menyangka akan melihat barang-barang bermutu tertinggi di mana-mana. Lin Suan mengabaikan yang lain. Tatapannya bagaikan kilat saat dia berjalan maju lagi. Di sana, ia menemukan beberapa botol pil merah dan beberapa gulungan. Itu seharusnya berupa pil dan formula pil. Itu adalah pil kuno. Semua orang kembali bersemangat. Setelah sekian lama mencari, selain senjata dan teknik budidaya, inilah pertama kalinya mereka menemukan pil. Oleh karena itu, untuk sesaat, pandangan semua orang tertuju pada Lin Suan lagi. Salah satu lelaki tua itu juga memperoleh pedang harta karun tingkat bumi. Kemudian, dia mencibir dan segera menyerang. Meskipun Lin Suan telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat sebelumnya, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari lawannya sekarang karena dia memiliki pedang harta karun tingkat tertinggi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan semua pil dan formula pil ke dalam Black Earth. Berdengung. Orang tua itu sudah menuntut. Pedang merah di tangannya melesat seperti sambaran petir merah, memancarkan cahaya yang menakutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Pergilah ke neraka, nak. Ekspresi seram muncul di wajah lelaki tua itu. 2.135 Lin Suan tiba-tiba berbalik, dan aura tajam muncul dari matanya. Dia akan menyerang pedang biru di tangannya. Berdengung. Retakan. Cahaya pedang itu pecah seperti kilat. Kedua pedang terbaik itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Kekosongan itu terbelah, dan retakan muncul dan menyebar ke segala arah. Sementara itu, lelaki tua yang menyerang itu terlempar dan menabrak pilar batu. Pilar batu itu hancur, dan kekosongannya runtuh. Orang tua itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Orang tua itu meraung dengan gila. Dia juga memiliki pedang kelas tertinggi di tangannya, dan senjatanya tidak kalah dengan milik lawannya. Namun, bagaimana dia bisa diterbangkan oleh lawannya? Mungkinkah lawannya lebih kuat darinya? Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia berjuang untuk bangkit dan memegang pedang merah kelas tertinggi, ingin menyerang lagi. Namun, pada saat itu, seluruh pavilion mulai berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Apakah tempat ini akan runtuh? Brengsek! Apa yang telah terjadi? Yang lainnya juga sangat terkejut. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan lokasi harta karun itu, tetapi sekarang harta karun itu akan dihancurkan. Saya tidak bisa menerima ini. Namun, masih ada batu-batu besar yang berjatuhan di sekitar mereka. Bahkan ada sinar cahaya menakutkan yang menembus kehampaan. Tampaknya jika mereka tidak pergi, mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, orang-orang tersebut tidak berani menunda dan terbang ke angkasa. Lin Suan juga bingung. Dia merobek kekosongan dan pergi keluar. Pada saat berikutnya, Guru Taolong dan penguasa dunia bawah muncul di sampingnya. Keduanya tampak bahagia. Jelas, mereka juga telah memperoleh beberapa harta karun sebelumnya. Namun, ketika mereka keluar, mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa seluruh pulau berguncang hebat. Di kedalaman pulau, seberkas cahaya melesat ke langit seperti pilar surgawi dan menembus kehampaan. Ini menciptakan kekosongan besar, dan lubang hitam dengan cepat bergejolak. Cahaya itu sangat menakutkan. Semua orang melihat kekejauhan dengan kaget. Apakah cahaya ilahi apokaliptik akan segera muncul? Hati mereka bergetar. Aura itu terlalu kuat. Bahkan pedang tingkat tertinggi yang baru saja diperoleh Lin Suan mulai bergetar. Bukan hanya pedang di tangannya. Senjata tingkat tertinggi yang diperoleh orang lain juga bergetar dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Di Aula Kekaisaran Agung, ketika para tetua keluarga kerajaan melihat pemandangan itu melalui layar cahaya, mereka sangat terkejut. Lalu, mereka semua berseru. Cahaya itu. Itu sebuah fenomena. Mungkinkah harta karun yang mengejutkan telah muncul? Benar, pasti itu dia. Surga. Keberuntungan pangeran ketiga dan yang lainnya terlalu bagus, untuk bisa menemukan harta karun yang mengejutkan pada kunjungan pertama mereka. Semua orang terkejut, dan mata beberapa tetua berkedip. Bahkan pedang berharga kualitas terbaik pun gemetar. Mungkinkah senjata tingkat surga akan segera muncul? Kekuatan pilar cahaya ini masih melebihi imajinasi Lin Suan dan yang lainnya. Ia menembus langit dan langsung menghantam kehampaan. Segera, seberkas cahaya tajam melintasi Dark Canyon. Itu adalah pancaran cahaya yang mencapai langit. Booming. Di sekeliling pilar cahaya, cahaya warna-warni berputar dan pelangi menari. Pemandangan yang sangat aneh. Apa itu? Di luar Dark Canyon, pangeran kedelapan dan yang lainnya yang sedang duduk bersilah tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka melihat pilar cahaya besar di depan mereka dengan kaget. Sungguh fenomena yang mengerikan. Harta karun yang tiada taranya akan muncul kali ini. Beberapa tokoh perkasa berseru. Namun, itu terjadi di Dark Canyon. Sungguh mengejutkan. Hanya sekelompok orang yang memasuki Dark Canyon. Mereka tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak menyangka fenomena seperti itu akan muncul sekarang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Lin Suan dan yang lainnya? Bagaimanapun, mereka mungkin telah memasuki reruntuhan kuno. Itu mungkin. Tokoh-tokoh perkasa di sekitar pangeran kedelapan berdiskusi dengan penuh semangat. Pada akhirnya, mereka menduga bahwa fenomena tersebut mungkin terkait dengan Lin Suan dan yang lainnya. Tapi kemudian, mereka semua menoleh untuk melihat pangeran kedelapan. Mereka semua tampak penuh harap. Di antara mereka, seorang tetua berkata dengan cepat. Pangeran kedelapan, haruskah kita masuk dan melihatnya? Ya, cahaya itu jelas merupakan kelahiran harta karun yang menantang surga. Ini jelas merupakan kesempatan sekali dalam seribu tahun. Mata pangeran kedelapan juga berkedip. Sejujurnya, dia juga tahu kalau dia belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Dia mengira sesuatu yang mengejutkan pasti telah muncul. Namun, dia sedang berjuang di dalam hatinya. Karena Darkenian sangat berbahaya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jika dia menderita kerugian, dia akan diteleportasi dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, pangeran kedelapan mengertakan gigi dan berkata. Kami tidak akan masuk. Apa? Mendengar ini, sosok perkasa di sekitarnya tercengang. Beberapa dari mereka bahkan menjadi cemas. Delapan huansi, ini adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun. Jika kita mendapatkannya, kekuatan kita akan mengalami perubahan yang menantang surga. Bahkan pangeran pertama tidak akan bisa menghentikan kita. Sekelompok orang membujuknya. Namun, mata pangeran kedelapan menjadi semakin bertekad. Dia berkata dengan suara yang dalam, memang ada peluang sekali dalam seribu tahun di dalam. Namun, Darkenian adalah peluang sekali dalam seribu tahun. Setelah masuk, ada kemungkinan 80% untuk mati. Ini jelas tidak memuntungkan posisi putra mahkota. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak masuk. Saat ini, pangeran kedelapan sangat tenang. Ia tidak terpengaruh dengan fenomena tersebut. Sebaliknya, dia mengambil metode yang paling aman dan dapat diandalkan. Ketika tokoh-tokoh perkasa di sekitarnya mendengar ini, mereka terdiam. Memang benar, meski harta karunnya bagus, ngarai gelap bahkan lebih berbahaya. Mereka tidak yakin bisa masuk tanpa cedera. Baiklah kalau begitu, aku hanya bisa berharap Lin Suan dan dua lainnya bisa mendapatkan harta karun yang menantang surga ini. Kemudian, sosok perkasa itu kembali duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Namun, bukan hanya pangeran kedelapan saja yang melihatnya. Pilar cahaya ini begitu menyilaukan bahkan para pangeran yang berada puluhan ribu mil jauhnya pun dapat melihatnya. Astaga, apa itu? Fenomena yang menentang surga, ternyata memicu fenomena yang menentang surga. Ini adalah tanda munculnya harta karun yang tiada taranya. Ayo pergi dan lihat. Ketika para pangeran melihat pemandangan ini, mereka semua bersemangat. Kemudian, mereka memimpin tokoh-tokoh elit perkasa di sekitarnya dan bergegas ke arah itu. Ketika pangeran pertama melihat pemandangan ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Haha, pangeran ini sungguh beruntung. Takku sangka aku akan menjumpai fenomena langka yang sulit didapat dalam seribu tahun. Karena itu masalahnya, bagaimana aku bisa melewatkannya? Teman-teman, ayo pergi. Wuss. Kemudian, orang-orang ini berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan melesat melintasi langit, terbang dengan cepat ke arah tempat itu. Tentu saja, tidak semua pangeran menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap fenomena yang menentang surga tersebut. Di antara mereka, pangeran keempat melihat kekejauhan dan mengerutkan kening. Adapun sosok perkasa di sekitarnya, mereka semua sangat bersemangat. Saya merekomendasikan sebuah buku, Raja Prajurit Super kembali ke Gaya tak terkalahkan. Mereka yang menyukai kota ini harus membacanya. 2136. Pangeran keempat, ayo pergi juga. Namun, pangeran keempat mendengus dingin. Tidak, arah itu adalah Dark Canyon. Kurasa itu adalah sesuatu di dalam Dark Canyon. Itu tempat yang berbahaya. Masuk berarti bunuh diri. Biarkan mereka memperjuangkannya. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi reruntuhan lainnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan dengan orang-orangnya. Orang-orang di luar mulai gelisah. Di dalam Dark Canyon, terjadi pemandangan aneh. Terutama reruntuhan kuno tempat Lin Suan dan yang lainnya berada. Sejak pilar cahaya muncul, pilar itu tidak menghilang. Sebaliknya, virus ini menyebar dengan cepat. Pulau terapung itu sepenuhnya diselimuti cahaya warna-warni. Ribuan lampu warna-warni menggantung bagaikan pelangi ilahi. Itu sangat mengejutkan. Orang yang paling bersemangat adalah pangeran ketiga dan yang lainnya. Itu karena mereka paling dekat. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pangeran ketiga memimpin pembangkit tenaga listrik ini dan dengan cepat berlari ke depan. Di sisi lain, Raja Singa Mas mendengus dingin dan maju selangkah. Seperti aliran cahaya, ia merobek kehampaan. Ayo pergi juga. Mata guru Tao Long berkedip. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergerak. Lin Suan mengikuti di belakang, tapi cahaya di matanya menjadi semakin tajam. KKK. Bum-bum-bum. Namun, jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Tidak lama setelah mereka lari, petir kembali muncul di langit dan jatuh. Jelas, hal itu ingin menghentikan mereka untuk maju. Namun, hal itu tidak bisa menghentikan mereka untuk maju. Bagaimanapun, fenomena di depan mereka terlalu mempesona. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, orang-orang ini meraung dan berperang melawan kesengsaraan surgawi di langit. Pedang setan ungu. Seorang lelaki tua meraung dan melambaikan pedang kelas tertinggi di tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang ungu yang sangat menakutkan melonjak dengan cepat. Kemudian, ia merobek langit dan menebas ke depan. Ledakan. Saat pedang itu menebas, retakan besar muncul di petir yang memenuhi langit. Hah. Di sisi lain, Raja Singa Mas mendengus dingin dan bertepuk tangan. Telapak tangan emas besar mengjulang ke langit. Kemanapun ia melewatinya, petir itu benar-benar hancur. Lin Suan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Lin Suan memegang pedang kelas tertinggi di tangannya dan memangkas sinar cahaya. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Ini secara langsung menyebabkan seluruh kekosongan runtuh. Daoizlong dan Raja Dunia Bawah juga mulai bergerak. Di sisi lain, Pangeran Ketiga dan yang lainnya juga mengaum dengan marah saat mereka menyerang petir di langit dengan sekuat tenaga. Akhirnya, mereka perlahan-lahan maju melewati sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pertempuran sengit, mereka menghindari kesengsaraan surgawi yang mengerikan dan tiba di kedalaman pulau terapung. Ada jalan setapak berwarna biru yang mengarah langsung ke dalam. Dari kelihatannya, ini seharusnya menjadi bagiannya. Namun, beberapa dari mereka mengerutkan kening. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa aura petir yang terkandung di dalam jalur batu biru menjadi lebih menakutkan. Faktanya, ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi sebelumnya. Sial! Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada energi petir yang begitu menakutkan? Ekspresi seorang petinggi cukup suram karena dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah petir di depan bisa mengancam nyawanya. Huh! Jika Anda takut mati, enyahlah. Tidak perlu ada sampah di sini. Pada saat ini, Raja Singa Emas mendengus dingin. Apakah tamu? Dia justru ditegur oleh seorang pemuda. Makhluk kuat itu langsung marah. Namun, Raja Singa Emas hanya mencibir. Apa? Apakah aku salah? Anda bahkan tidak dapat menahan sedikit petir ini, dan Anda masih ingin merebut harta karun itu. Saya benar-benar tidak tahu apakah air masuk ke otak Anda. Juga, apakah budidaya Anda selama ribuan tahun telah terbuang sia-sia untuk tubuh babi? Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin dan mengabaikan makhluk kuat itu. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke depan. Ledakan. Saat dia melangkah maju, jalan setapak berwarna biru di depannya berkedip-kedip dengan cahaya yang tak tertandingi. Rune yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyala. Setelah itu, petir biru terjalin di langit dan membentuk sosok manusia yang terbuat dari petir. Sosok manusia yang terbuat dari petir itu sangat menakutkan. Ini telah sepenuhnya melampaui kesengsaraan surgawi dari sebelumnya. Saat muncul, ia mengeluarkan raungan ganas dan dengan cepat menyerang Raja Singa Emas. Apa itu tadi? Petir berbentuk manusia. Di belakang, orang-orang dewasa berseru kaget. Bahkan linsuan mengerutkan kening. Pangeran ketiga, Daois Long, dan yang lainnya tampak lebih serius. Raja Singa Emas mencibir. Jejak rasa dingin muncul di wajah tampannya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Roh petir belaka berani menjadi sombong di hadapanku. Raja Singa Emas mencibir dengan jijik. Cahaya mekar di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju seperti singa. Ledakan. Pukulan ini menyebabkan seluruh ruang terdistorsi. Semua kilat di langit terhempas. Kekuatan menakutkan itu melonjak ke depan seperti longsoran salju. Ledakan. Petir humanoid itu meraung dengan ganas dan dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, 10 ribu sambaran petir muncul. Telapak tangan yang sangat menakutkan ditinju dengan keras. Ledakan. Retakan. Namun, di saat berikutnya, tiba-tiba hancur. Karena tinju Raja Singa Emas tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ia menembus telapak tangan petir. Mati untukku. Berbicara sampai di sini, cahaya kemasan di mata Raja Singa Emas bersinar lebih terang. Dia meninju telapak tangan emas yang menutupi langit. Itu seperti gunung Dewa Emas yang turun dari langit. Ledakan. Petir berbentuk manusia itu hancur berkeping-keping. Sekali lagi, itu berubah menjadi sambaran petir berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Huff. Melihat pemandangan ini, Raja Singa Emas mencibir. Kemudian, dia maju selangkah dan berjalan ke depan. Sambaran petir terbang ke arahnya. Namun, cahaya kemasan di tubuhnya berubah menjadi binatang buas yang tiada taranya untuk menahan sambaran petir. Kekuatan tempur yang menakutkan. Di belakangnya, Pangeran Ketiga dan yang lainnya tersentak saat melihat pemandangan ini. Raja Singa Emas ini terlalu kuat. Tampaknya dia telah melampaui kekuatan elit. Kekuatan tempur semacam ini pasti berada di puncak. Di dalam Aula Kekaisaran Agung, para tetua itu juga melihat pemandangan ini melalui layar. Mereka semua berseru kaget. Seperti yang diharapkan dari anggota kelompok pertempuran. Kekuatan tempurnya terlalu menantang surga. Itu benar. Dia pasti memiliki kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik puncak. Saya khawatir kekuatan elit tidak ada apa-apanya di tangannya. Eksistensi seperti itu tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Kenapa aku merasa bahkan pembangkit tenaga listrik yang lebih tua itu bukanlah tandingannya. Perlombaan perang memang terlalu menakutkan. Seruan terdengar. Jelas sekali, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Singa Emas benar-benar mengejutkan para tetua kerajaan ini. Di sisi lain, Pangeran Ketiga dan Daoislong juga menjadi cemas saat melihat Raja Singa Emas berjalan semakin jauh. Mereka meraung marah dan bersiap menyerang. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh lebih cepat dari mereka dan berjalan di depan mereka. Apa? Itu bocah itu? Pembangkit tenaga listrik di pihak Pangeran Ketiga sangat terkejut. Ini karena mereka melihat Lin Suan memegang pedang berharga kelas tertinggi dan berjalan maju dengan langkah besar. Bocah ini ingin masuk ke depan sendirian. Melawan sambaran petir. Beberapa pusat kekuatan elit mengerutkan kening. Sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman dingin. Benar-benar ceroboh. Huff. Dia pikir dia siapa. Bisakah dia dibandingkan dengan Raja Singa Emas? 2137 Pangeran Ketiga mencibir. Bahkan para tetua keluarga kerajaan pun berdiskusi. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Semua orang membuka mata lebar-lebar seolah-olah mereka melihat hantu. Terutama tokoh-tokoh kuat di sekitar Pangeran Ketiga. Wajah mereka semua merah seperti baru saja ditampar mukanya di depan umum. Lin Suan berjalan maju. Kemudian, petir di depannya terjalin dan membentuk petir humanoid. Petir humanoid itu menyerang Lin Suan dengan kecepatan kilat. Tubuhnya memancarkan listrik kuat yang menembus segala arah. Aura ini sekali lagi membuat hati para tokoh sakti ini bergetar. Namun, Lin Suan mencibir. Dia memegang pedang kelas tertinggi dengan kedua tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang yang menakutkan merobek kehampaan dan membelah petir humanoid menjadi dua. Apa? Dia membaginya menjadi dua. Mata semua orang hampir keluar. Anak ini terlalu menakutkan. Dia membelah petir humanoid menjadi dua dengan pedang. Astaga! Mungkinkah kekuatan tempurnya telah mencapai level sosok kuat terkemuka? Orang-orang ini semua tercengang. Di aula kekaisaran besar, para tetua keluarga kerajaan mengernyitkan mulut dan kulit kepala mereka mati rasa. Anak ini pasti bisa bersaing dengan Raja Singa Emas. Tidak, belum tentu. Salah satu tetua membuka matanya lebar-lebar dan menunjuk ke layar. Datang dan lihat. Raja Singa Emas sebenarnya menantang dua petir humanoid sendirian. Sial! Ini menantang surga. Orang-orang ini akan menjadi gila karena Raja Singa Emas saat ini sedang bertarung melawan dua petir humanoid. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Dia seperti dewa perang saat dia bertarung melawan dua petir humanoid. Pada akhirnya, dia menyerang dua Singa Emas dan menelan petir humanoid tersebut. Kuat! Sangat kuat! Terutama Pangeran Ketiga dan Dao Islong. Mereka memandang Raja Singa Emas dengan berat hati. Kekuatan tempur semacam ini jarang terlihat dalam hidup mereka. Bas dengungan-dengungan. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, sudut mulutnya melengkung. Pedang tingkat tertinggi di tangannya membentuk lengkungan yang aneh. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu langit dan bumi. Dalam sekejap, itu menyelimuti dua petir humanoid di depan. Apa? Dia juga ingin menantang dua petir humanoid. Astaga! Apa aku sedang bermimpi. Sial! Anak ini terlalu gila. Mungkinkah dia juga bisa melawan mereka? Sok! Dia pasti sok! Aku tidak percaya dia bisa melawan dua petir humanoid. Di sisi pangeran ketiga, sekelompok tokoh perkasa meraung dengan marah. Mereka benar-benar gelisah. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Namun, mereka tidak percaya bahwa Lin Suan akan mampu melawan dua petir berbentuk manusia. Bahkan Raja Singa Emas berhenti dan berbalik. Segera setelah itu, Raja Singa Emas memperlihatkan senyuman menghina. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Pandangannya tertuju pada dua petir berbentuk manusia di depannya. Kedua petir berbentuk manusia itu juga terbang dengan cepat dan berdiri berdampingan, memancarkan aura yang menakutkan. Petir dahsyat memenuhi sekeliling, membentuk domain petir. Itu berubah menjadi lautan petir yang menelan Lin Suan. Tubuh Lin Suan membentuk citra Dewi Es. Es yang menakutkan menahan petir yang memenuhi langit. Pedang Kekacauan Pemadam Surga Pedang berharga kelas tertinggi di tangannya sekarang digunakan sebagai pedang panjang, dan dia dengan cepat menebasnya. Tiba-tiba, beberapa aura pedang tajam muncul di langit. Ini adalah aura pedang Primal Chaos. Beratnya mencapai 10 ribu pound dan menghancurkan kehampaan. Ia menebas seperti naga raksasa. Ledakan Lautan petir langsung tertembus, dan Primal Chaoski yang menakutkan menutupi sekeliling. Kemudian, kedua petir humanoid itu terbelah. Apa? Dia juga membunuh dua petir humanoid. Orang-orang ini sungguh gila. Mereka memandang Lin Suan dengan ngeri. Tubuh mereka gemetar. Kuat? Dia terlalu kuat. Mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, pemuda di depan mereka telah melampaui mereka sepenuhnya dalam hal kekuatan tempur. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seorang pemuda berusia 20-an sebenarnya telah melampaui mereka, para senior yang telah hidup selama ribuan tahun. Untuk sesaat, orang-orang ini tercengang saat itu juga. Para tetua keluarga kekaisaran juga tercengang. Raja Singa Emas mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain bisa melawan dua petir humanoid. Ini di luar dugaannya. Mungkinkah pihak lain benar-benar bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan wajahnya tenggelam. Sebagai seorang jenius dari suku perang, dia berpikir bahwa dia tidak ada bandingannya di dunia dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, ada seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menoleh dan meraung. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menutupi tiga petir humanoid di depannya. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang menantang surga dan kekerasan yang tak tertandingi untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia unik dan tak terkalahkan. Faktanya, dia tidak bisa disegani. Di belakangnya, linsuan meraung panjang. Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, berubah menjadi sambaran petir yang menyapu sekeliling. Bocah ini juga punya kekuatan petir. Mungkinkah dia juga seorang seniman bela diri tipe petir? Semua orang berseru lagi. Kekuatan petir di tubuh linsuan menjadi semakin ganas. Kemudian, itu membentuk bayangan anjing neraka berkepala tiga yang mengaum ke langit. Kekuatan petir yang mengerikan menyambar ke segala arah. Dua jenis kekuatan petir yang sangat berbeda bertabrakan dan menyebabkan kehancuran besar. Kemudian, tiga sosok humanoid juga dengan cepat menyerang linsuan. Linsuan juga akan bertarung melawan tiga petir humanoid. Astaga, apakah dia akan bertarung melawan Raja Singa Emas? Semua orang sangat terkejut. Adapun para tetua keluarga kerajaan, mereka semua bersemangat. Sebelumnya mereka masih menebak-nebak siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara keduanya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka dapat melihat dengan jelas. Karena keduanya bertarung melawan tiga petir humanoid sendirian. Dan sambaran petir humanoid ini sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari para ahli yang kuat. Bisakah keduanya bertarung satu sama lain? Mereka tidak tahu, tapi mereka bisa merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Mereka sangat bersemangat. Satu lawan tiga, linsuan memang merasakan tekanan yang besar. Namun, dia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Pedang pertempuran tingkat tertinggi di tangannya berubah menjadi aura kekacauan yang menakutkan dan menebas ke segala arah. Tiga petir humanoid di depannya juga menyerang dengan ganas. Kekuatan petir yang mengerikan membuat orang gemetar. Orang-orang di belakang semuanya tercengang. Mereka melihat kedua pusaran air besar di depan mereka dan terdiam untuk waktu yang lama. Karena tidak peduli apakah itu linsuan atau raja singa emas, kekuatan tempur mereka terlalu menantang surga. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Ledakan. Ah! Segel singa yang tak takut. Di depan, raja singa emas meraung. Rambut emasnya berkibar dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Bersamaan dengan telapak tangannya, singa emas berkepala tiga tiba-tiba meludah dan merobek ke tiga petir humanoid itu. Dan aura di tubuhnya juga telah mencapai puncaknya. Huff! Pedang penghancur surga primal chaos. Pada saat yang sama, linsuan menggunakan teknik budidaya surga tingkat yang menakutkan. Dia juga menggunakan pedang ki yang sangat kuat untuk membunuh tiga petir humanoid. Apa? Keduanya benar-benar berhasil. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan tercengang. Mereka tidak menyangka linsuan dan raja singa emas bisa membunuh tiga petir humanoid. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Raja singa emas juga mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap linsuan dengan tatapan setajam pisau. 2138 Raja singa emas juga mengerutkan kening. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap linsuan dengan tatapan setajam pisau. Sejujurnya, dia sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka pemuda di belakangnya bisa disamakan dengannya. Lelucon yang luar biasa, dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia dengan dingin mendengus. Nak, kamu ingin menantangku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Linsuan juga mendengus. Tujuan saya adalah menjadi kaisar agung. Menurutmu siapa yang akan menjadi lawanku? Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Kulit kepala mereka mati rasa karena mereka tidak percaya. Apa yang dia katakan, dia benar-benar berani meremehkan Raja Singa Emas. Astaga, bukankah anak ini terlalu sombong? Itulah kejeniusan dari War Rache. Ras legendaris yang dilahirkan untuk berperang. Benar sekali, anak ini pasti sudah gila. Bahkan jika dia bisa menahan tiga sambaran petir, itu tidak berarti dia bisa melawan Raja Singa Emas. Mungkin, Raja Singa Emas tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Suara diskusi bisa didengar. Semua orang mengira linsuan benar-benar sudah gila. Terlalu sombong. Wajah Raja Singa Emas juga tenggelam. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Nak, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Suaranya dingin. Aura di tubuhnya dengan cepat mengembun dan hantu emas muncul di tubuhnya. Huff! Aku tidak takut padamu. Linsuan mengambil langkah maju. Tubuhnya meletus dengan cahaya pedang dingin yang kacau. Pedangki mengelilinginya dan merobek langit. Kemudian, pedangki berputar dan berubah menjadi naga sungguhan, melingkar di atas linsuan. Boom-boom-boom. Keduanya saling berhadapan. Mereka berdua memanggil hantu besar dan menekan lingkungan sekitar. Aura di sekitarnya juga menjadi semakin kental. Hanya aura yang dipancarkan dari mereka yang menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Di belakang, pangeran ketiga, Daois Long, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus bertindak cepat. Jika tidak, jika mereka tertinggal, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang tiada taranya. Oleh karena itu, mereka pun menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan mulai memasuki jalur hijau. Kemudian, serangan yang menggelegar muncul satu demi satu. Mereka melawan dengan gila-gilaan. Di depan mereka, Linsuan dan Raja Singa Emas saling berhadapan. Aura di tubuh mereka menjadi semakin kental. Kata Raja Singa Emas dengan dingin. Bocah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta karun di depan. Harta itu milikku. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak, Anda tidak berhak memutuskan. Harta karun adalah bawaan, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan yang bisa mendapatkannya. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan harta karun itu. Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu sendiri. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah Raja Singa Emas mendengar ini, ia mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Kebetulan saya ingin merasakan apakah warraceh sekuat yang dikatakan legenda. Mata Linsuan bersinar dengan cahaya yang tajam. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Raja Singa Emas akhirnya marah. Ia mendengus dingin, dan aura emas di tubuhnya tiba-tiba meletus. Seolah-olah akan menghancurkan dunia, itu menerangi seluruh langit. Lalu, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan Emas Raksasa menghancurkan kehampaan. Itu sangat menakutkan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Mencacah. Linsuan mengayunkan pedang di tangannya dan menebas pedang cahaya besar. Bila cahaya yang menakutkan itu turun seperti sungai bintang, tak terbatas dan tak terbatas. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dan terjadi ledakan besar. Dampak dari energi itu secara langsung merobek semua petir di sekitarnya. Pemandangan ini seperti akhir dunia, membuat orang terkejut. Ekspresi pangeran ketiga, Daoyslong, dan yang lainnya juga berubah. Mereka semua mundur untuk menghindari dampaknya. Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua keluarga kerajaan berteriak ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena dua orang jenius yang tiada tarannya akhirnya bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi di depan mereka, dan lautan petir di sekitarnya langsung menembusnya. Telapak tangan emas raksasa itu menghalangi cahaya pedang yang tajam, dan kemudian cahayanya meredup. Retakan. Pada akhirnya, itu dipotong menjadi dua. Namun, energi pedang yang menakutkan itu juga terkoyak di bawah kekuatan telapak tangan emas raksasa. Kedua serangan itu menghilang di langit pada saat yang sama, menghilang ke udara. Ketika semuanya lenyap, pangeran ketiga, Daoyslong, dan para maha kuasa lainnya di belakang semuanya terkejut. Mereka berimbang. Keduanya sebenarnya berimbang. Hati mereka menjadi dingin. Ini terlalu mengerikan. Mereka dapat memahami kekuatan Raja Singa Emas karena dia adalah seorang jenius legendaris dalam perlombaan perang. Lin Suan sebenarnya mampu melawan seorang jenius legendaris. Itu terlalu menantang surga. Di sisi lain, Lin Suan juga terkejut. Pihak lain memang jenius dalam War Rache. Dia memang menakutkan. Telapak tangan pihak lain terlalu tajam, membawa kekuatan yang sangat menakutkan hingga membuatnya sangat terkejut. Hanya karena kekuatan tempurnya yang tak tertandingi dia mampu memblokirnya. Jika itu adalah penguasa elit lainnya, mereka mungkin akan hancur menjadi kabut berdarah. Dia sebenarnya mampu memblokir seranganku. Di sisi lain, Raja Singa Emas juga sangat terkejut. Dia mengerutkan kening dan wajahnya sangat suram. Karena dia jenius dalam perlombaan perang dan sangat kuat. Telapak tangan tadi adalah sesuatu yang bahkan para elit maha kuasa pun tidak bisa menghalanginya. Mungkin hanya yang maha kuasa yang bisa memblokirnya. Namun kini, pemuda di depannya ini justru memblokirnya dan bahkan menghancurkan serangannya. Benar-benar tidak terduga. Tapi terus kenapa? Hanya kematian yang menunggu mereka yang berani melawannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ekspresinya suram. Dia mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Lautan petir di sekitarnya juga ditembus tanpa ampun. Bocah, kamu benar-benar berani melawanku. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan perlombaan perang. Suara Raja Singa Emas sedingin es. Rambut emasnya berkibar tertiup angin. Tatapannya seperti pisau tajam yang menembus kehampaan. Pada saat ini, dia seperti dewa perang kuno, menyebabkan orang lain gemetar. Lin Suan dengan dingin mendengus. Perlombaan perang hanya biasa-biasa saja. Hanya saja legenda mengatakan bahwa mereka terlalu kuat. Hari ini, saya akan menghancurkan legenda ini. Tubuh Lin Suan sekali lagi memancarkan aura pedang yang sangat menakutkan. Aura pedang menyebar ke segala arah, menyebabkan langit berubah warna. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa pedang yang tiada taranya. Tubuhnya memancarkan niat pedang yang tajam dan menakutkan. Selanjutnya, dia menggenggam pedang kelas tertinggi di tangannya dan aura menakutkan melonjak keluar. Pedang itu menebas. Meskipun itu pedang, Lin Suan menggunakan teknik pedang. Cahaya pedang dingin yang menggigit itu seperti pelangi, menembus langit dan bumi saat ia terbang dengan cepat. Seranganmu tidak berpengaruh sama sekali padaku. Raja Singa Emas dengan dingin mendengus. Serangan semacam ini tidak akan menyakitiku sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju dengan tangan emasnya. Itu menembus segala arah dan langsung meledakan aura pedang itu. Fisik Raja Singa Emas ini sangat kuat. Itu benar-benar bisa melawan artefak tingkat bumi tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Para ahli tertinggi dan para tetua keluarga kerajaan berseru kagum. Mereka sangat iri. Bahkan mereka tidak berani bertarung melawan pedang artefak tingkat tertinggi di bumi dengan tangan kosong. Namun, Raja Singa Emas dengan mudah melakukannya. Harus dikatakan bahwa itu sangat mengejutkan. Ini juga menunjukkan betapa mengerikannya Oor Raja. Lin Suan mengerutkan kening. Jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya melonjak. Segera, aura pedang yang lebih menakutkan mengelilingi tubuhnya, membentuk cahaya pedang yang menakutkan. Itu benar-benar menyelimuti dirinya. 2139 Ledakan Lin Suan melepaskan ratusan pedang ki berturut-turut. Kecepatannya telah mencapai titik ekstrim saat ini, dan hampir selesai dalam sekejap mata. Di langit, cahaya pedang yang memenuhi langit menyapu ke segala arah sebelum menebas dengan kejam. Ledakan 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 Gelombang pedang yang menakutkan dengan mudah membelah kekosongan. Bahkan ekspresi Daoislong dan para maha kuasa lainnya pun berubah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang ki ini. Menghadapi ribuan pedang ki, Raja Singa Emas juga mengerutkan kening. Cahaya ilahi yang menakutkan muncul dari matanya. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Ia menggerakkan tinjunya dan melepaskan teknik tinju yang sangat ganas. Cahaya mengerikan berkedip-kedip. Di langit, tinju emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan bertabrakan dengan pedang ki di langit. Pertempuran yang mengejutkan terjadi. Cahaya yang mengerikan mengejutkan sekeliling. Beberapa petir berbentuk manusia yang baru saja terbentuk di sekitarnya langsung berubah menjadi abu akibat ledakan energi ini. Sial, dari mana anak itu berasal? Dia benar-benar bisa menahan begitu banyak gerakan dari Raja Singa Emas. Itu tidak benar. Aura anak ini belum melemah sampai sekarang. Seberapa kaya energi spiritual dalam tubuhnya? Apakah dia benar-benar hanya Raja Bintang Enam? Semua orang tercengang. Jika Lin Suan adalah seorang elit yang maha kuasa, tidak aneh jika dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Namun, pihak lain hanyalah Raja Bintang Enam. Bahkan jika Raja Bintang Enam dapat menampilkan kekuatan tempur seorang elit yang maha kuasa, jumlah energi spiritual di tubuhnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Perbedaan antara Raja yang maha kuasa dan Raja Bintang Enam bisa dikatakan adalah langit dan bumi. Namun, pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah melanggar aturan ini. Ini mengejutkan semua orang. Belum lagi Lin Suan, Raja Singa Emas itu juga sama. Dari kelihatannya, dia seharusnya bukanlah seorang maha kuasa sejati. Kedua orang ini sama-sama Raja Bintang Enam, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Benar-benar mengejutkan. Saat semua orang berseru, pertempuran di depan menjadi lebih intens. Tubuh Lin Suan dipenuhi dengan pedang ki. Domen roh pedang naga muncul, dan kemudian cahaya pedang yang memenuhi langit dengan cepat melonjak. Hantu mirip singa muncul di tubuh Raja Singa Emas. Itu seperti gunung emas yang sangat besar. Yang Tian meraung, mengeluarkan suara gemuruh yang tiada taraf. Seketika, pedang ki yang memenuhi langit hancur. Mengikuti tindakan Raja Singa Emas, Huang Jun Siong Shi segera mengangkat salah satu cakarnya dan menamparnya ke arah Lin Suan. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, memusnahkan kehampaan. Seolah-olah itu benar-benar binatang buas purba, sangat menakutkan. Huh! Lin Suan dengan dingin mendengus. Bagaimana dia bisa kalah dari demonik bis pantom? Dia baru saja menaklukkan hantu binatang iblis abadi, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya melawan musuh. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pola pedang berwarna merah darah muncul di bawah kakinya dan menyelimuti sekeliling. Aura pembunuh yang luar biasa langsung meledak. Ledakan! Ledakan! Bau darah yang tak terbatas muncul, dan sepertinya ada lautan darah yang mengalir di sekitarnya. Ekspresi makhluk kuat itu berubah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk hantu primordial yang sangat menakutkan. Mengaum! Ledakan! Ledakan! Binatang buas primordial itu menutupi langit dan menutupi matahari. Begitu muncul, ia menggerakkan tubuhnya, dan kemanapun ia lewat, kehampaannya hancur. Yang menyertainya adalah aura yang sangat menakutkan yang menyebabkan orang dewasa merasakan hawa dingin di punggung mereka. Sial! Aura macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mengapa saya merasa jantung saya berdebar-debar? Semua orang menelan luda mereka dan menatap hantu primordial hitam itu, tercengang. Itu adalah buaya iblis abadi. Sial! Bukankah itu buaya? Bagaimana dia bisa memiliki hantu primordial ini? Pangeran ketiga dan yang lainnya semuanya tercengang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka pernah menghadapi buaya hitam jenis ini sebelumnya. Itu sangat menakutkan dan bahkan bisa membunuh makhluk elit yang perkasa. Apalagi itu hanya seekor buaya muda. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa itu adalah binatang iblis tiada taranya yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Kekuatannya sangat menakutkan, dan mereka harus menggunakan metode yang sangat kuat untuk melarikan diri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana Lin Suan bisa memiliki hantu primordial? Bukankah itu kekuatan garis keturunan buaya iblis kegelapan? Bagaimana itu bisa muncul di tangannya? Belum lagi pangeran ketiga dan yang lainnya, bahkan para tetua kerajaan di Aula Kekaisaran Agung berseru kaget. Sial! Bagaimana anak ini melakukannya? Semua orang tercengang. Namun, seorang tetua berseru. Benar, bukankah buaya purba muda menghilang lebih awal? Mungkinkah ia dibunuh oleh anak ini? Dan jiwa iblisnya telah diekstraksi. Ketika kata-kata ini diucapkan, para tetua kerajaan menghirup udara dingin. Karena mereka menyadari bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Namun, pihak lain ternyata mampu membunuh buaya iblis hitam. Terlebih lagi, dia telah berhasil menyempurnakan jiwa iblis, yang benar-benar mengejutkan mereka. Di saat yang sama, mereka sangat iri. Bagaimanapun juga, ini adalah jiwa iblis yang sangat mengerikan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Raja Singa Emas akan menolaknya. Semua orang menantikannya. Karena mereka mengetahui bahwa War Rache, sebagai ras yang telah diwariskan sejak zaman dahulu, tentu saja memiliki kekuatan garis keturunan tersendiri. Mereka mungkin bisa menggunakan pertempuran ini untuk mendapatkan wawasan. Raja Singa Emas mengerutkan kening saat dia melihat hantu primordial memenuhi langit. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Saya pikir Anda punya beberapa metode untuk melawan saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda hanya mengekstraksi jiwa-jiwa iblis yang sudah ada sejak dahulu kala. Apa menurutmu kamu bisa melawanku seperti ini? Raja Singa Emas mencibir dengan jijik. Bukankah itu hanya buaya setan gelap? Aku baru saja membunuh satu. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan jiwa iblisnya? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Apa? Raja Singa Emas juga membunuh buaya setan gelap. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ini terlalu menantang surga. Kapan Raja Singa Emas melakukannya? Mereka berteriak kaget. Karena Raja Singa Emas berani datang ke ngarai gelap sendirian, dia mungkin bertemu dengan buaya iblis kegelapan. Namun, pihak lain sebenarnya berhasil membunuh buaya iblis kegelapan. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuat dan menakutkannya kekuatannya. Kata-kata Raja Singa Emas membuat semua orang terkejut. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak mengira Raja Singa Emas telah membunuh buaya iblis kegelapan. Namun, lalu kenapa? Jiwa iblis abadi telah menjadi sangat kuat dalam formasi pedang pembunuh iblisnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan sebelumnya. Membunuh. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia meraung dan mengendalikan jiwa iblis abadi untuk menyerang. Di langit, jiwa iblis imemorial yang besar memancarkan gejolak yang mengerikan. Kemudian, tubuh besarnya turun dengan cepat seperti gunung. Di sisi lain, Raja Singa Emas mengendalikan hantu singa emas untuk melawan buaya iblis abadi. Kedua jiwa iblis bentrok di langit. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang tersebut hancur. Bahkan jika itu adalah ahli yang kuat, hatinya akan bergetar. Kedua jiwa iblis abadi ini terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka adalah binatang iblis kuno yang sesungguhnya. Dalam sekejap, keduanya bentrok. Mereka berimbang dan galaksi hancur. Berdengung. Namun, pada saat ini, Raja Singa Emas meraung. Sinar cahaya dari luar angkasa melesat ke arah Lin Suan. Tinju emasnya seperti cahaya abadi saat meledak. 2.140 Peng Lin Suan masih tidak takut. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengeluarkan cahaya yang menakutkan. Itu berubah menjadi pelangi panjang dan menebas. Itu sangat kuat bahkan kekosongan pun bergetar. Pertarungan antara keduanya benar-benar menenggelamkan bagian depan. Di belakang mereka, Pangeran Ketiga dan yang lainnya memasang ekspresi muram karena jalan mereka terputus. Keduanya bertarung di depan dan mereka tidak bisa melewatinya. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Ledakan. 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 Namun, saat ini, pilar cahaya dikejauhan berubah lagi. Aura yang lebih agung meledak seolah-olah akan muncul kapan saja. Melihat pemandangan ini, mata Raja Singa Emas menjadi dingin. Dia tidak ingin bertengkar lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Dibandingkan bertarung, mendapatkan harta langka lebih penting. Huff. Lin Suan juga mendengus dan menggunakan demi dewa dan semi iblis untuk mengejar mereka. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia bergegas maju. Seluruh lautan petir ditembus tanpa ampun. Melihat Lin Suan dan Raja Singa Emas akhirnya pergi, makhluk kuat di belakang menghela nafas lega. Saat berikutnya, mereka tidak menunda lagi dan dengan cepat bergerak maju. Mereka akhirnya sampai ke depan. Ada sebuah lembah di sana. Dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan hanya ada satu pintu masuk. Dinding yang mengelilingi gunung memancarkan aura kuno, seolah-olah sudah ada selama ribuan tahun. Tidak hanya itu, ada tanda misterius pada mereka. Itu sangat mendalam. Tidak mungkin untuk memahaminya. Namun, aura yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Seluruh lembah hampir tertutup oleh cahaya besar. Tampaknya harta karun langka ada di lembah ini. Apakah itu di sini? Ketika pangeran ketiga dan yang lainnya tiba, mereka sangat terkejut. Mereka memandang ke depan dengan mata berapi-api. Namun, ada dua sosok di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Itu adalah Lin Suan dan Raja Singa Emas. Keduanya tiba lebih awal dari mereka. Namun, keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius dan tidak masuk dengan gegabuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama setelah mereka tiba, lingkungan sekitar lembah mulai bergetar dengan cepat. Kemudian, tanah retak terbuka dan pilar batu merah menyala muncul. Mereka juga terhubung dengan langit dan bumi. Ada ukiran binatang purba di atasnya. Mereka hidup dan hidup seolah-olah nyata. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sembilan pilar batu merah menyala bergabung membentuk formasi susunan yang menakutkan, menghalangi jalan. Huh, minggir. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memegang pedang kelas tertinggi dengan keras menebas ke depan. Tiba-tiba, pedang panjang itu bertabrakan dengan pilar yang semerah api. Kekosongan itu bergetar ketika sembilan pilar merah menyala saling terhubung, memancarkan energi yang tak tertandingi. Penampilannya sangat misterius. Pada saat ini, pilar cahaya raksasa di lembah depan tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya menyapu ke segala arah seperti gelombang. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan ingin menghindar. Namun, kecepatan cahayanya terlalu cepat. Itu menyelimuti mereka dalam sekejap. Saat berikutnya, orang-orang ini sangat terkejut. Mereka semua memberikan pertahanan yang kuat. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang karena cahaya tersebut tidak membahayakan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia tidak terluka? Orang-orang ini bingung. KKK. Suara retakan terdengar saat pedang lelaki tua itu hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh tanah. Tidak. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua itu berteriak ketakutan, merasa sangat marah. Ini adalah pedang tingkat bumi tingkat tertinggi yang dia peroleh dari pavilion. Tetua itu sangat gembira mendapatkan pedang ini. Ini karena pedang ini jarang terlihat di dunia luar. Pedang tingkat tertinggi dapat meningkatkan kekuatannya satu atau dua kali lipat. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar menakutkan. Tapi sekarang, benda itu hancur tanpa bisa dijelaskan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima sama sekali. KKK. Dia bukan satu-satunya. Harta karun di tangan yang maha kuasa lainnya semuanya telah hancur. Bahkan pedang di tangan Lin Suan telah pecah menjadi dua bagian. Adegan ini membuat Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi mereka, semua orang tercengang. Wajah Raja Singa Emas juga muram karena harta yang diperolehnya dari pavilion juga hancur berkeping-keping. Ekspresinya sangat dingin. Di dalam Aula Kekaisaran Agung, para tetua keluarga kerajaan mulai berdiskusi satu sama lain ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang tingkat bumi tingkat tertinggi bisa dikatakan sangat menakutkan. Jika yang maha kuasa yang tiada taranya tidak dapat menghancurkannya, maka Raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat menghancurkannya, bukan? Bagaimana bisa hancur sekarang? Mungkinkah ini disebabkan oleh pilar cahaya yang mencapai langit? Surga, harta macam apa ini yang mampu menghasilkan energi yang begitu menakutkan? Mungkinkah itu melampaui tingkat bumi? Mungkinkah itu harta karun tingkat surga? Memikirkan hal ini, mereka berseru lagi dan lagi. Lin Suan juga memikirkan kemungkinan ini, jadi dia melihat ke depan dengan mata berkedip. Saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Mereka tahu bahwa harta karun di depan mereka pasti di luar imajinasi mereka. Bas dengungan-dengungan. Saat mereka terkejut, sembilan pilar merah di depan mereka tiba-tiba mekar dengan cahaya dan kemudian bergerak dengan cepat. Di tempat mereka terhubung ke tanah, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan dengan cepat menutupi seluruh tanah. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan formasi menyala satu demi satu, menjebak semua orang. Berengsek. Wajah pangeran ketiga dan yang lainnya berubah, dan mereka ingin segera menghindar. Namun, Rune misterius ini tidak hanya menyebar ke tanah, tetapi juga menyebar ke kehampaan, membentuk dinding cahaya. Itu benar-benar menutup seluruh ruang di sekitar mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka menabrak dinding cahaya, dan cahaya yang mengejutkan meledak. Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas, tapi dinding cahayanya tidak pecah. Kekuatan getaran yang sangat besar melonjak menuju pembangkit tenaga listrik ini, dan pembangkit tenaga listrik ini dengan panik melakukan serangan balik, menetralkan energinya. Namun, mereka terjebak. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi pada saat ini, Daois Long, Lin Suan, Raja Singa Emas, dan semua orang benar-benar terjebak oleh formasi tersebut. Mereka disegel. Lin Suan, Raja Singa Emas, dan yang lainnya sepenuhnya tersegel oleh formasi. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah muram. Karena mereka disegel, maka mereka harus menghancurkan formasi. Semua orang mulai mempelajari formasi tersebut. Namun, ada sembilan pilar lampu merah menyala, dan Lin Suan serta yang lainnya kebetulan memiliki sembilan orang, jadi semua orang terpisah. Mereka tidak bisa bergabung, dan hanya bisa belajar secara individu. Dengan cara ini, keuntungan pangeran ketiga karena memiliki lebih banyak orang telah hilang. Wajah pangeran ketiga sangat gelap. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bibir Lin Suan melengkung, karena dia juga seorang master formasi. Oleh karena itu, dia duduk bersila dan mulai memecah formasi. Di sisi lain, Raja Singa Emas lebih sederhana dan lebih kejam, karena dia tidak mempelajari formasi sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tempurnya yang sangat kuat untuk melawan rune yang memenuhi langit. Boom-boom-boom. Tinju emasnya meninju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Energi yang mengerikan melonjak. Terima kasih. 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 Terima kasih.